Terima kasih telah menonton Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan bentuk tubuh, tempat tinggal, pilihan makanan Hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini Berikut adalah episode ekstra dari varian dan subspecies cerita Leviathan favorit banyak orang Yang menghuni bawah laut desa Moga Lagia Cruz Lagia Cruz Nama Jepangnya adalah Ragia Cruz Lagia Cruz memiliki julukan sebagai Kairyu Yang berarti Lord of the Seas Atau penguasa lautan Seekor Leviathan yang berada di puncak rantai makanan akuatik Ditakuti oleh para pelaut sebagai penguasa lautan Menyimpan banyak listrik dalam organ tulang belakangnya Untuk membuat laut bergolak oleh listrik menyambar-nyambar Lagia Cruz termasuk dalam order Leviathan Suborder Sea Wyvern Infraorder Thunder Shell Wyvern Dari family Lagia Cruz Habitat awal yang diketahui menjadi pilihan tempat tinggal Lagia Cruz adalah Deserted Island Flooded Forest Jungle Misty Peaks Ruin Finnacle Pau-Pau Beach Desert Lagia Cruz pertama kali muncul sebagai monster eksklusif di Monster Hunter 3 Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter 3 Ultimate Monster Hunter Gen Monster Hunter Gen Ultimate Monster Hunter Stories Monster Hunter Stories 2 Monster Hunter Riders Dan Monster Hunter Explore Lagia Cruz adalah Leviathan berukuran besar Dengan rekor terbesarnya memiliki panjang tumbuh hingga 33,1 meter Dengan tinggi badan 23,3 meter Varian dan Subspecies Ivory Lagia Cruz Nama Jepangnya adalah Ragia Kurusu Ashu Ivory Lagia Cruz memiliki julukan sebagai Shiro Kairyu Yang berarti White Sea Wyvern Atau Wyvern Laut Putih Order, Suborder hingga familinya sama persis dengan Lagia Cruz biasa Ivory Lagia Cruz adalah Subspecies berwarna putih dari Lagia Cruz Monster ini muncul pertama kali di Monster Hunter 3 Ultimate Selain itu dia juga muncul di Monster Hunter Stories Monster Hunter Stories 2 Monster Hunter Riders Dan Monster Hunter Explore Leviathan 1 ini memiliki banyak sekali adaptasi yang sama dengan Lagia Cruz Namun ada beberapa perbedaan antara Ivory Lagia Cruz dan rekanannya yang berwarna biru Dikenal sebagai White Sea Wyvern Karena warnanya Ivory Lagia Cruz jauh lebih langka daripada Lagia Cruz biasa dan jarang sekali terlihat oleh orang-orang di lautan Ivory Lagia Cruz adalah perenang yang sangat fantastis seperti sepupunya Namun walaupun begitu tetap jarang sekali terlihat dari air Sementara Lagia Cruz yang biasa dianggap sebagai penguasa lautan Ivory Lagia Cruz dianggap sebagai penakluk darat dan lautan Ivory Lagia Cruz adalah subspesies yang lebih beradaptasi untuk hidup di daratan Sehingga inilah yang menjadi penyebab walaupun sebagai perenang yang fantastis Dia jarang sekali terlihat di dalam lautan Karena sebagian besar hidupnya dihabiskan di daratan Lagia Cruz biasanya harus berada di dalam air untuk melepaskan listrik dari tubuh mereka Namun hal ini tidak berlaku untuk Ivory Lagia Cruz Ini disebabkan karena batu kuarsa yang terdapat pada cangkangnya Batu kuarsa yang menempel inilah menyebabkan warna putih dan biru pada tubuh Ivory Lagia Cruz Batu kuarsa ini melindunginya dari pelepasan listrik di daratan Dan memungkinkannya untuk melepaskan beberapa kejutan listrik lainnya dalam waktu singkat tanpa membuat dirinya lelah Kemudian batu kuarsa yang terdapat di kepalanya sangat keras Dan mampu melindungi otaknya dari kejutan listriknya sendiri Batu kuarsa di punggungnya juga membuat sangatan listrik di cangkangnya berwarna biru dan lebih konduktif Sehingga memungkinkannya untuk lebih bisa menahan dan melepaskan lebih banyak listrik tanpa perlu meninginkan tubuhnya Pengendalian listrik dan kemampuan bertarung Ivory Lagia Cruz di daratan jauh melampaui Lagia Cruz biasa Sehingga membuat monster ini lebih menjadi ancaman bagi para hunter Terlebih jika sedang berada di daratan Jika para hunter tidak berhati-hati, sengatan listrik dari Ivory Lagia Cruz dapat melukai bahkan sampai membunuh mereka dalam sekali serangan Diketahui bahwa kepala suku Moga terpaksa pensiun dari berburu karena Ivory Lagia Cruz telah melukai tubuhnya secara serius Abisa Lagia Cruz Nama Jepangnya adalah Ragia Kurusu Kishoshu Abisa Lagia Cruz dijuluki sebagai Meikaryu Yang berarti Dark Sea Wyvern Atau Wyvern Laut Gelap Selain itu, Abisa Lagia Cruz juga memiliki julukan sebagai Master of the Wave Consumer of the World Dan Devil of the Sea Abisa Lagia Cruz pertama kali muncul di Monster Hunter 3 Ultimate Kemudian di Monster Hunter Riders Dan Monster Hunter Explorer Abisa Lagia Cruz adalah spesies langka dari Lagia Cruz yang ditemukan di kedalaman laut yang gelap Dia memiliki banyak sekali adaptasi yang cukup sama dengan Lagia Cruz Namun juga terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya Meskipun dianggap sebagai spesies langka Identitas asli dari Abisa Lagia Cruz sebenarnya adalah Lagia Cruz biasa Atau Ivory Lagia Cruz yang sudah berusia sangat tua Kedua spesies ini pada akhirnya dapat berubah menjadi Abisa Lagia Cruz Tetapi hanya individu yang sangat kuat dan dapat bertahan hidup di alam liar cukup lama Untuk mencapai tahap pertumbuhan di tahap ini Seiring bertambahnya usia Lagia Cruz atau Ivory Lagia Cruz ukurannya akan menjadi lebih besar Dan berat badannya mulai menghambat pergerakannya di darat Ketika ukurannya sudah terlalu besar Individu ini akan mulai secara permanen pindah ke laut Dan perlahan-lahan mengubah gaya hidupnya Sehingga pada akhirnya berubah menjadi Abisa Lagia Cruz yang melegenda Abisa Lagia Cruz dapat berusia sekitar ratusan tahun Atau bahkan lebih dari itu Dibandingkan dengan Lagia Cruz dan Ivory Lagia Cruz Abisa Lagia Cruz hidup di perairan yang lebih dalam dan lebih gelap Dimana sangat sedikit makhluk yang datang Konon disebutkan bahwa satu ekornya saja dapat muncul di ruruntuhan bawah air Dekat desa Moga setiap beberapa dekade sekali Sering disebut sebagai Dark Sea Wyvern Ini disebabkan oleh karena dirinya sering bersembunyi di kedalaman yang paling gelap Kulit Abisa Lagia Cruz menjadi berwarna kehitaman Akibat dari lingkungan yang ditempatinya sendiri Beberapa bagian sisiknya sekarang bersinar biru menakutkan Karena kemampuan listriknya yang sudah jauh meningkat Dan kemudian Abisa Lagia Cruz akan menggunakan cahaya akibat dari listriknya untuk menarik mansa laut dalam ke lokasinya Sama seperti saudaranya Abisa Lagia Cruz menggunakan Shell Shocker yang terdapat di kunggungnya untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik Meskipun listriknya ini akan menjadi terlihat lebih gelap Abisa Lagia Cruz secara konstan selalu mengisi tubuhnya dengan listrik Sehingga menyebabkan beberapa sisiknya terus-menerus bersinar Meskipun di tubuhnya terdapat beberapa Shell Shocker sendiri Diakini bahwa organ lain di dalam tubuh Abisa Lagia Cruz yang dikenal sebagai Dynamo Sebenarnya adalah sumber dari kemampuan listriknya yang luar biasa Namun sayangnya tidak banyak yang diketahui tentang hal ini Seperti Lagia Cruz biasa Abisa Lagia Cruz juga mampu menciptakan pusaran air besar yang dapat digunakan untuk mengurung mangsanya Kulit dan tanduknya juga memiliki aura yang tidak wajar Sehingga senjata atau peralatan yang dibuat menggunakan bagian dari tubuhnya akan memberikan aura yang sama Land Conquest Lagia Cruz Nama Jepangnya adalah Ragia Cruz Riku Tadashi She Land Conquest Lagia Cruz dijuluki sebagai Riku Kairyu Yang berarti Land Sea Wyvern Atau Wyvern Laut Daratan Land Conquest Lagia Cruz hanya muncul di Monster Hunter Explore Monster ini memiliki sisik dan cangkang berwarna coklat tua Dia memiliki tanduk merah Shell Shocker berwarna merah Bercakar merah Berduri merah Dan memiliki mata berwarna kuning Dia juga memiliki percikan listrik berwarna oranye yang konstan di sekeliling tubuhnya saat sedang aktif Nah gimana? Kalian suka? Setelah sekian lama akhirnya cerita Lagia Cruz selesai pembahasan komplitnya Leviathan favorit banyak orang ini memang sangat ditunggu kemunculannya kembali di title Monster Hunter masa kini Beserta Underwater Battlenya Tulis di komen monster apa lagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Bersambung Berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton